Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Apriyani Parisa Saya dari kelompok 1 Saya akan membahas tentang Sejarah Berdirinya Unisi Yaitu Universitas Islam Indragiri Biar tidak memperpanjang Kita langsung saja Sejarah Berdirinya Unisi Adalah salah satu bentuk komitmen Yayasan Pendidikan Datuk Bandar Atau yang disebut YPDB Dalam peningkatan sumber daya manusia Di bidang pendidikan adalah dengan Mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Seri Gemilang Di Tembilahan Sekolah Dikti Ilmu Ekonomi Dirjen Dikti Dikbud nomor 250 59 garis miring D garis miring TR garis miring 97 tanggal 20 Oktober 1997 Sekaligus langkah lanjutan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir Pendiriannya didasari atas surat rekomendasi Kopratis Sumatera Barat Riau Jambi nomor 287 garis miring 004 Garis miring KL Garis miring 1999 Tanggal 23 April 1999 Serta hasil penilaian dan observasi Dikjet Dikdi Dikbud RI Pada bulan Juli 1999 Baik sejarah singkat ini Sejarah unisi ini karena ada pembahasan dari Yayasan Datuk Bandar Pada dasarnya unisi ini didirikan sebelumnya itu dari Yayasan Datuk Bandar Setelah itu baru Siti Esri Gemilang dilanjutkan lagi Poloteknik Pertanian Setelah itu baru adanya unisi Berarti unisi ini adalah perjanjian atau kelanjutan dari Yayasan sebelumnya Maka dari itu kita akan membahas lebih lanjutnya Yaitu A Yayasan Datuk Bandar Yayasan Datuk Bandar adalah Sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan Didirikan pada pertengahan tahun 1987 Atas prakarsa dan inisiatif beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap perkembangan sumber daya manusia setempat Prakarsa dan inisiatif tersebut didukung penuh oleh pemerintah Yakni Bupati Dr. Randus Haji Bakir Ali dan Ketua DPRD Haji Jajiblawi Rajidi Yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Indra Giri Hilir Selanjutnya yaitu STII Seri Gemilang Yaitu Proses Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atau STIE Seri Gemilang dimulai pada tahun 1988 Ketika YPDB Tembilahan mengadakan kerjasama pendidikan dengan Yayasan Raja Ali Haji Pekanbaru Dalam bentuk pendirian kelas jauh Fakultas ini yaitu Fakultas Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning Atau PI Unilak Kampus Tembilahan Jurusan Administrasi Negara dan Administrasi Niaga Dimana penerimaan mahasiswa baru angkatan pertama dimulai pada tahun akademik 1988 Sampai dengan 1989 Itu juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Seri Gemilang dididikan oleh YPDB Kabupaten Indra Giri Hilir Pendirian didasari atas surat rekomendasi wilayah Sumatera Barat Trio Jambi Pada tanggal 23 April 1999 Serta hasil penilaian dan observasi Dijendik Tidikbud RI pada bulan Juli 1959 Yang kemudian dituangkan dalam surat keputusan Pendikbud RI No.117 Garis miring D, Garis miring O, Garis miring 1999 Tanggal 13 Juli 1999 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi C. Politeknik Pertanian Politeknik Pertanian Tembilahan Bernaung di bawah Yayasan Gabut Indra Giri Yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Isra Samyati SH Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2002 Oleh teknik pertanian Tembilahan dididikan Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir Atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau Yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Atau SEDM Dan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Atau Kepmen Diknas RI Tanggal 9 Juli 2003 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Program Studi Dan Pendirian Politeknik Pertanian Tembilahan Riau Oleh Yayasan Gabut Indra Giri Lalu dilanjutkan Universitas Islam Indra Giri Yaitu Universitas Kita Yang bernama Universitas Islam Indra Giri Yang disingkat unisi ini Didirikan dengan keputusan Yayasan Tasik Gembilang No.05 Garis miring Y, TGNI Garis miring 2007 Bulan Juni tahun 2007 Yang berlokasi di Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir Riau Yang ada di Paret 1 dan di Seberantas Berdasarkan Surah Keputusan Dikti No.86 Garis miring D, Garis miring O, Garis miring 2008 Tanggal 22 Mei 2008 Tentang Pertimbangan Penggabungan STI Istri Gembilang dan Politeknik Pertanian Berdirilah Universitas Islam Indra Giri Hilir Ini atau disingkat unisi Visi dan misi didirikannya unisi ini Ada visinya yaitu Mengwujudkan sumber daya manusia yang berbasis ekonomi Dalam mengembangkan potensi sumber daya alam Indra Giri Hilir tahun 2010 Dan misinya yaitu Mendorong mengembangkan, membangun daerah agar tetap menjadi kegiatan ekonomi Yang berbasis ekonomi berrakyat Kerakyatan di Kabupaten Indra Giri Yang kedua yaitu menciptakan sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif, dan mampu mengantisipasi persaingan global berbasis imtek dan menguasai imtek di negeri Indra Giri Hilir Yang ketiga, yang terakhir yaitu melaksanakan tridrama perguruan tinggi dalam pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat Kabupaten Indra Giri Hilir Unisi ini memiliki 6 fakultas dan 17 program studi yang antara lain Satu fakultas ekonomi, ada manajemennya, akutansi, manajemen dan akutansi lagi Ada D3 dan S1 nya Yang kedua, fakultas pertanian Ada agribisnis S1, agrategnologi S1, teknologi pangan S1, studi budaya perairan S1, budaya perkebunan D3 Studi budaya perikanan D3, teknologi hasil pertanian D3 Fakultas hukum, yaitu ada program studi ilmu hukum, fakultas teknik, ada teknik sivil, industri informatika Yang kelima, ada keguruan ilmu pendidikan, ada studi pendidikan bahasa Inggris, studi pendidikan jasmani, dan rekreasi Yang keenam, ada fakultas ilmu agama Islam, yaitu ada ekonomi syariah, MPI atau manajemen pendidikan Islam Dan terakhir, studi tafsir hadis Baik, itulah hasil dari presentasi makalah dan PowerPoint saya Baik kurang maupun lebihnya Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi Hanya itu yang bisa saya sampaikan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh